tentang anak itu dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka nah, kali ini tiba pada firman Tuhan Pak Pendeta sudah khusus juga pakai atribut natal, supaya menambah suka cita, mari dengan suka cita kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan, kita berdoa terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa ini penuh kegembiraan kebahagiaan, kehangatan kebersamaan, akan kandangmu di Bethlehem itu kelahiranmu ke bumi membawa suka cita roh kudus berbicara lebih kuat di hati fikiran kami kami siap mendengarkan dan melakukan firmanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat yang melahir kami rayakan hari ini amin firman Tuhan sesuai tema ya sesuai bagian kita masih ingat kan ya Lukas 2 ayat 1 sampai 20 nanti dibaca lengkap kita akan fokus kepada dua ayat nanti 14 14 dan 17 oke nah gambar tadi menandaskan bagaimana Tuhan Yesus lahir dan bagaimana dia mau datang ke bumi ada Maria ada Yusuf kita ingat bagian peristiwa ini gembala gembala dikatakan difirmankan dan kita tahu ceritanya gembala gembala di kamalam gelap tiba-tiba didatangi malaikat ada berita suka cita mereka cepat-cepat setelah diberitakan kabar suka cita itu wah lari semuanya lari semuanya lari semuanya gitu ya Bapak Pendeta mau ajak kita bangkit berdiri boleh boleh ya kita lari di tempat ya membayarkan gembala-gembala yang suka cita semangat lari menuju kandang di dalam Yesus yang lain itu bisa jadi gini malaikat datang mereka memberitakan memberitakan suka cita oke dan ada bagian yang indah ya tuh ketika mereka terima kabar mereka yuk berdiri 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 yang belum berdiri boleh atau kakinya aja gak apa-apa sambil hidup boleh ya tapi dengan gaya lari ya mereka setelah dengar kabar dari Tuhan melalui malaikat-malaikat ada jurus selamat yang lahir mereka semangat suka cita berlari yuk berlari ayo berlari semua berlari berlari ya ayo semua berlari berlari menuju kandang tempat dimana Yesus Kristus boleh lahir aduh Pak Pendeta aja sampai ngas-ngasan nih ya nah Pak Pendeta karena suka cita juga menciptakan lagu teman-teman nah lagu ini nanti kalau bisa di bagian terakhir kita nyanyikan kalau perlu juga kita gerak bersedia ya teman-teman lagunya berjudul Natal kita semua yuk kita nikmati Natal Natal berkat Tuhan selalu baru kesukaan besar untuk semua Natal 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 kita semua Natal 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 setiap hari Natal 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 kita semua Natal 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 Berkat Tuhan selalu baru kesukaan besar untuk semua damai sejahtera di bumi kita yang hari ini curus selamat telah lahir segala kemuliaan bagi Allah di tempat mati tinggi Natal 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 semua Natal 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 setiap hari Natal 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 semua Natal 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 Berkat Tuhan selalu baru kesukaan besar untuk semua semuanya jamai sejata di bumi kita ya hari ini curus selamat telah lahir segala kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi kesukaan besar untuk semua semua namai sejahtera di bumi kita ya hari ini curus selamat telah lahir segala kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi segala kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi nah yang pertama sukacitanya adalah bahwa Tuhan itu sumber sukacita kita sekali lagi Tuhan sumber sukacita sama-sama bilang sama-sama Pak Pendeta ayo ikutin Tuhan sumber sukacita kurang keras sekali lagi Tuhan sumber sukacita ya nah ayatnya tadi Pak Pendeta janjikan Lukas 2 tapi kita fokus 14 bunyinya demikian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai damai sejahtera ini kayak lagu tadi ya yang Pak Pendeta bikin dan kita sama-sama nikmati dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan sekali lagi berkenan kepadanya jadi Tuhan itu sumber sukacita dia sumber kebahagiaan kita karena dia mau menolong kita yang berdosa untuk menyelamatkan kita menghapus hutang-hutang dosa yang seharusnya kita bayar dan kita gak sanggup membayar Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menolong kita bagian ini menjadi indah sekali ketika kita lihat bahwa di dalam Tuhan ada sukacita itu juga nyata di sekolah Tirta Marta BPK Penabur Cinere ya walaupun kita walaupun ada yang on-site sekarang ini pasti tapi secara mayoritas kita masih dengan online proses pembelajaran jarak jauh juga yang baru nanti mulai bertahap kata pemerintah kita sudah mulai mungkin Cinere sudah mulai ya gitu ya atau akan mulai ya untuk proses pembelajaran tatap tatap muka semuanya bertahap dan itu bagus sekali di dalam pemerintah mengupayakan nah tetapi pertanyaan Pak Pendeta dengan tema dengan firman Tuhan hari ini dengan kelahiran Tuhan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus pertanyaannya adalah apakah baik online atau on-site ada sukacita gitu apakah baik proses pembelajaran jarak jauh atau proses pembelajaran tatap muka masih bergelora sukacita kuncinya adalah mari bersyukur kepada Tuhan Pak Pendeta juga punya putra Pak Pendeta itu punya 2 anak yang pertama Caca kedua Ben Caca udah kuliah puji Tuhan Tuhan berkati dia di ITB ya nanti kalian juga berhasil diberkati dengan tempat studi kalian berikutnya yang terbaik amin gitu ya belajar yang rajin belajar yang sungguh berdoa yang sungguh belajar yang sungguh-sungguh nah yang kedua itu namanya Ben jadi pertama Caca yang kedua itu namanya Ben putra atau anaknya Pak Pendeta Ben itu juga sekolah di penabur loh iya penabur Bintaro Jaya dia kelas 2 SMP sekarang kelas 8 kalau sekarang ucapannya gitu ya nah sama dengan teman-teman harus online jarak jauh juga sedang lagi datar atau jadwal untuk itu tadi proses pembelajaran jarak jauh dan menjadi proses pembelajaran tatap muka tetapi yang indah adalah apa bagaimanapun beratnya ya banyak harus berhadapan laptop komputer handphone ya kan handphone dalam artian bukan untuk yang lain loh ya bukan untuk game online aja loh ya rajin belajar ya rajin berdoa berdoa bukan untuk lihat-lihat yang gak penting yang gak gak ada hubungannya sama pelajaran loh ya tetapi untuk apa tadi berdoa dan belajar sungguh-sungguh Tuhan berkati kalian nah sukacita tadi jangan disimpan sendiri tapi harus dibagikan nah ini yang kedua sukacita itu harus dibagikan mari teman-teman bapak ibu papi mami papa mama pala sekolah wakil pala sekolah bapak ibu guru juga yang kami hormati sayangi sekali lagi khususnya teman-teman SDK Tirta Marta Penang Purcinere mari menjadi penyalur sukacita bagikan sukacita ayat 17 ayat 17 dan jiwa pendeta tadi kan bunyinya demikian ayat 17 lukas 2 ayat 17 dan ketika mereka melihatnya jadi waktu gembala-gembala itu datang tadi yang berlari-lari tadi kemudian wuh mereka beneran ketemu gitu kan ceritanya yang kita dapat itu luar biasa ini firman Tuhan dan mereka bisa melihat jadi saksi mata melihat betul koma mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu jadi lihat kata anak itu A nya besar apa kecil besar apa kecil A nya besar itu berarti dia Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus anak itu mereka meluat sukacita lalu gak bisa berhenti lalu mereka ceritain eh kami tadi digelap malam kami tadi menjaga domba-domba gembalan kami tiba-tiba ada terang besar dan seterusnya kami bersukacita bahwa ada jurus lama Tuhan Mesias jurus lama kami lari-lari kesini dan bener kami melihatnya luar biasa kebagian itu mari salurkan bikin senang orang lain bahagiakan pertama kali siapa senang dan bikin bahagia papa mama papi mami orang tuamu ya teman-teman adik-adik juga orang tua di dalamnya siapa ibu bapak guru juga kalau dikasih tugas kerjakan dengan sebaik-baiknya dong kalau pak pendeta tuh ya seperti band tadi putra pak pendeta selalu kalau itu dengar tuh kepada setiap kelas guru-guru aduh saya kadang gimana gitu ya ayo anak-anak ya murid-murid dibuka videonya video cam ya temen-temen ya gak apa-apa kalau memang memang harus tutup kasih tahu bu memang karena link atau apa gitu ya memang harus tidak bisa buka cam gak apa-apa kasih tahu tapi kalau memang bisa nah ini kalau memang bisa buka video cam jangan pura dan berbohong oh jangan jangan berbohong jangan bilang oh saya memang gak bisa link lagi gak bagus gak jangan alasan buka ikuti pelajaran dengan baik dengarkan apa yang diajarkan bapak ibu guru dengarkan apa yang harus dilakukan untuk tugas kerjakan sebaik-baiknya dan kau akan berhasil membawa sukacita bagi orang tua bagi guru-guru bagi semua teman bagi banyak orang nah terus begitu juga dalam hidup sehari-hari Pak Pendeta gak akan berhenti-berhenti di mono-mono hotbox sama siapapun yang besar yang kecil yang tua muda Pak Pendeta selalu bilang ingat minimal 3M ingat tahu ya 3M tahu pasti M pertama Pak memakai masker ini karena Pak Pendeta sendiri kan gak pakai masker tapi Pak Pendeta selalu bawa nih tuh di rumah aja kalau udah mau keluar apa lagi harus pakai masker yang kedua apa M nya mencuci tangan rajin cuci tangan teman-teman yang ketiga apa menjaga jarak tapi juga jaga kesehatan makan yang kuat yang banyak yang cukup minum vitamin ya teman-teman juga banyak olahraga dan kegiatan apapun juga yang bisa dilakukan di rumah apalagi dan dan ini tema kita hari ini bagikan peliharakan peliharalah kegembiraan bagikan kesuka citaan bikin dengan humor dengan sikapmu yang baik yang tulus membantu dengan kata-kata yang bagus di WA WA Group kirim kata-kata yang baik ke teman-teman yang membangun yang menguatkan yang mendoakan banyak orang doakan juga Indonesia kita betul? merah putih doakan juga dunia yang sekarang ini beberapa negara lagi naik lagi teman-teman naik lagi angka covidnya doakan suhan pulihkan juga ada tuh yang varian baru kan dari covid-19 doakan yang terkena Tuhan pulihkan sembuhkan semua membawa suka cita jadi kalau ada kegembiraan itulah obat Amsal 17 ayat 22 ingat ya Amsal 17 ayat 22 hati yang gembira adalah apa? obat betul yang manjur jadi bukan hanya obat kata Firman Tuhan Amsal 17 ayat 22 yang manjur obat yang manjur itu hati yang gembira tetapi semangat yang patah hmmm keringkan tulang pelihara lah suka cita dalam hatimu di dalam Tuhan hati yang gembira adalah obat bagiin dalam hidup seharian ya kalau kemol-mol katanya kan sudah harus peduli lindungi gitu ya kalau sudah bisa memang kemol ya berarti harus peduli lindungi tapi kalau belum umur atau apa gitu belum bisa peduli lindungi berarti belum bisa kemol gitu kan ya terus kalau apa sekarang ya tiktok ya kan selain peduli lindungi ya kan itu sekarang lagi dimana-mana tiktok temen-temen juga pastikan pernah ya kan atau kayaknya pengen nih tiktok ya saya rindu kalau boleh akhir ini juga ada kita tiktok bareng gitu ya suka cita gitu ya natal kita semua tapi waktu tiktok waktu WA waktu kirim message apapun ya email juga atau tugas-tugas atau saling kerjasama di google google drive atau apapun ya kalau tugas sekolah tuh kalau nggak salah kita kan ada ada ruang sendiri ya ada kotak sendiri bagikan suka cita bagikan semangat bagikan kejujuran bagikan kerendahan hati dan bawa terang kasih suka cita itu bagi banyak orang Tuhan Yesus memberkati mana suka citanya iya gitu dong amin amin terima kasih terima kasih terima kasih